Tak ada jawaban tunggal dan tuntas tentang rahasia panjang umur. Susan Pinker, psikolog asal Kanada, meneliti tentang rahasia orang-orang di Sardinia, Italia bisa hidup lebih lama, bahkan di atas 100 tahun. Apa rahasianya? Simak fakta data berikut. Sardinia adalah sebuah pulau di selatan Italia. Pulau ini berbatasan langsung dengan laut Mediterania yang biru dan eksotik. Di Sardinia inilah, Susan Pinker melakukan penelitiannya. Susan Pinker menemukan populasi orang yang hidup hingga 100 tahun lebih banyak di Pulau Sardinia. Mereka ini disebut sebagai kaum centenarian atau orang yang hidup hingga 100 tahun atau lebih. Kategori ini sesungguhnya diperkenalkan oleh ahli sejarah Belgia, Michel Pulang. Selain centenarian, ada pula kategori oktogenarian dan nonagenarian. Studi dan penelitian sebelum Susan Pinker telah menempatkan Sardinia sebagai Blue Zones atau zona biru, yaitu suatu wilayah di mana para penghuninya mampu hidup lebih lama dibandingkan daerah lain. Selain Sardinia, ada pula Okinawa, Jepang, Ikaria Yunani, Loma Linda, California, dan semenanjung Nikoya, Costa Rica. Berapa jumlah kaum centenarian di dunia? Tahun 2012 lalu, perserikatan bangsa-bangsa menaksir jumlahnya mencapai 316.600 orang. Populasi terbanyak ada di Amerika Serikat, yaitu 53.000 jiwa, lalu Jepang dengan 51.000 jiwa, serta Tiongkok dengan jumlah 38.921 jiwa. Tiga tahun kemudian, pada 2015, kaum centenarian di Amerika Serikat naik menjadi 72.000 jiwa. Ini menempatkan Amerika Serikat di urutan pertama. Di tempat kedua, ada Jepang dengan 61.000 jiwa. Tapi dari sergi proporsi, Jepang unggul. Di negeri matahari terbit itu, ada 48 orang centenarian atau kaum berumur 100 tahunan di atas 100.000 penduduk. Sekarang kita kembali pada penelitian Susan Pinker. Apa sebetulnya rahasia panjang umur orang Sardinia, Italia? Kalau Anda memaksakan berpikiran positif sebagai kunci panjang umur orang Sardinia, Anda sudah pasti salah. Prediktor atau faktor ke-10 ternyata adalah air bersih. Ketersediaan air bersih ini merupakan anugrah warga Sardinia yang berbatasan dengan Laut Mediterania. Faktor ke-9, kaum centenarian di sana rajin menjaga tekanan darah agar tetap di angka normal. Caranya antara lain ketat dengan pola makan serta menjaga pikiran agar tidak cepat stres. Faktor ke-8, menjaga berat badan dengan pola hidup sehat. Warga di sini telah terbiasa dengan diet Mediterania. Lumrah jika orang Sardinia lebih bugar dan bisa menjaga berat badannya. Faktor berikutnya atau faktor ke-7 adalah menjaga kesehatan jantung. Ternyata pola hidup mereka yang selalu menjaga berat badan berdampak positif terhadap kesehatan jantung. Selain itu, faktor ke-6, mereka gemar berolahraga. Sehingga membantu mereka hidup lebih panjang. Yang agak menggelitik adalah satu faktor penting yang sering dilupakan banyak orang dewasa. Yaitu mereka rajin melakukan vaksin untuk menjaga daya tahan tubuh dari berbagai penyakit mematikan. Vaksin flu adalah yang paling sering dilakukan untuk menjaga para manula itu tetap sehat. Inilah faktor ke-5 rahasia orang Sardinia hidup lebih lama. Sentenarian di Sardinia ternyata juga sangat memikirkan asupan yang mereka makan. Mereka meninggalkan pesta alkohol dan berhenti menghisap rokok. Sebaliknya, mereka sering berkumpul bersama kerabat dan bersendakurau di dapur sambil menikmati makanan enak. Tradisi ini kerap mereka lakukan dengan volume yang tinggi. Jadi bila ingin hidup lebih lama seperti orang Sardinia, stop minum alkohol dan merokok. Tentang manfaat berhenti merokok, merujuk penelitian perabat Guru Besar Universitas Toronto, Kanada. Berhenti merokok saat usia 35 hingga 44 tahun dapat memperoleh kembali 9 tahun usia yang sempat dicuri oleh racun rokok. Adapun mereka yang berhenti merokok pada usia 45 sampai 54 dan 55 sampai 64 tahun hanya akan memperoleh tambahan umur 6 dan 4 tahun. Dari semua usaha untuk panjang umur, yang paling berpengaruh adalah soal kedekatan mereka dengan keluarga dan kerabat. Para manula di Sardinia merasa nyaman dan bahagia saat menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terdekatnya. Orang Sardinia gemar memasak makanan dengan porsi besar dan mengundang kerabatnya untuk bercengkrama dan bersendakurau. Hubungan yang dekat dengan kerabat ini mendapat poin 0,6 dari skala 0 hingga 1. Selain itu, kedekatan mereka dengan tetangga dan rasa ingin tahu yang besar satu sama lain menimbulkan efek kedekatan dan rasa peduli. Ini membuat para manula itu merasa tenang dan hidup lebih lama.